Intro Gedung peninggalan Belanda yang mau kita datangin ini dulunya itu laboratorium ya Yaudah gak usah lama-lama lagi, kita langsung kesana ya, yuk mantap Gedung tua yang sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda yang masih terletak di pusat kota Bogor ini dulunya adalah laboratorium milik pemerintah kolonial Belanda Gedung ini selesai dibangun tahun 1905 dan memang sejak awal sudah berfungsi sebagai laboratorium Untuk meneliti berbagai jenis tanah, air, tanaman, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan flora yang ada di Hindia Belanda pada saat itu Tujuan akhir pemerintah kolonial Belanda mendirikan laboratorium ini apalagi sih kalau bukan untuk mengerup kekayaan alam yang ada di Indonesia Oh iya teman-teman, ketika dibangun laboratorium ini masih menjadi bagian dari pusat penelitian kebun raya Bogor Ketika berdiri, nama resmi lab ini adalah Laboratorium for Agrogeology and Ground on the Zoo Kemudian di tahun 1942 berubah nama menjadi Bodemkundik Institute Dan ketika masa penjajahan Jepang berubah nama menjadi Dos Yobu Pasca kemerdekaan Indonesia, nama lab ini berubah lagi menjadi Bodemkundik Institute Seiring berjalannya waktu, gedung peninggalan zaman kolonial Belanda ini diresmikan sebagai museum tanah dan pertanian Museum ini sebenarnya menyimpan koleksi berbagai jenis tanah yang ada di Indonesia Dan juga alat-alat pertanian yang digunakan oleh orang Indonesia ketika masa penjajahan kompeni VOC Belanda dan masa penjajahan kolonial Belanda Bahkan, di museum ini masih menyimpan berbagai alat pertanian pada masa kerajaan Tapi sangat disayangkan bahwa museum tanah dan pertanian di kota Bogor ini sudah ditutup untuk umum Sehingga kita tidak bisa lagi datang berkunjung ke museum tanah dan pertanian Bogor ini untuk menambah wawasan dan keilmuan kita semua Dan ketika saya datang berkunjung ke museum ini, saya hanya diizinkan atau diperbolehkan mengambil gambar dari luar Dan tidak diizinkan untuk masuk ke dalam museum tanah dan pertanian di kota Bogor ini Dari informasi bapak security yang ada di museum ini, akhirnya saya dapat informasi kenapa museum ini sudah ditutup untuk umum Jadi kenapa museum ini sudah tidak boleh dikunjungi sama wisatawan lagi? Karena memang waktu saya kesana, jam operasionalnya sudah tutup Waktu saya kesana itu kemarin tanggal 17 September itu pas hari Sabtu Nah, menurut informasi dari bapak security yang ada di museum itu, hari Sabtu sebenarnya masih buka ya Cuma bukanya itu setengah hari sampai jam 12 Jadi biar kalian nggak bernasib sama dengan saya, saya sampaikan jam dan hari buka operasional museum ini ya Museum tanah dan pertanian ini dibuka hari Senin sampai hari Sabtu Kalau hari biasa, buka jam 9 sampai jam 3 sore Nah, untuk hari Sabtu, bukanya itu dari jam 9 sampai jam 12 siang Atau kalau kalian mau lebih valid lagi, supaya lebih yakin Coba kalian cek di kolom deskripsi, disitu ada akun resmi Instagramnya Dan juga nomor telpon dari museum tanah dan pertanian itu ya Jadi ketika kalian datang kesana itu nggak kecewa kayak saya kemarin gitu Jadi sekian dulu video yang sangat-sangat singkat ini Saya mohon maaf, nggak bisa kayak biasanya Karena emang di video ini kesalahan saya, nggak riset dulu ketika mau datang ke museum itu Tapi semoga video ini tetap bisa bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Terima kasih juga untuk para subscriber Yang belum subscribe, silahkan subscribe aja langsung Nyalain tanda loncengnya Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Bye Ini apa sih, ruangan apa sih nih? Yang ada di lantai bawah ya Terima kasih telah menonton